Beberapa rumah di kawasan permukiman padat penduduk Kedoya Utara Jakarta Barat diketahui tidak memiliki septi tank atau pengolahan limbah hitam. Warga membuang limbah hitam atau tinja dari jamban langsung ke saluran air di tengah permukiman. Akibatnya tercium bau menyengat dan kebersihan lingkungan juga tercemar. Rumah berimpitan di Jalan Puskesmas RT-1 RW-2 Kedoya Utara Kebonjeruk, Jakarta Barat. Tak hanya permukiman padat penduduk, kawasan ini juga memiliki masalah lain sanitasi atau kebersihan lingkungan. Beberapa rumah di kawasan jalan ini tidak memiliki septi tank atau fasilitas pengolahan limbah hitam. Sedikitnya empat rumah membuang langsung tinja dari jamban ke saluran air di depan rumah. Keterbatasan lahan dan biaya mahal menjadi salah satu faktor warga tak membuat septi tank. Akibatnya tinja mengotori saluran air permukiman bahkan turut meluap ketika kawasan tersebut dilanda banjir. Iya, iya lah. Padangambang, kalau warga sendiri, kalau misalkan ibu nih lagi dalam kondisi hujan terus banjir gitu, berarti nggak bisa buang air? Saya ke rumah mertua, tapi ada tuh. Kalau saya ke rumah mertua, dia ada seperti ini. Jadi selama hujan itu ibu nggak bisa buang air di rumah gitu ya, ibu? Iya, paling air kecil aja ya. Warga sempat tidak dapat berbuat banyak, meski lingkungan menjadi tercemar dan kerap tercium bau kotoran menyengat. Kondisi ini tak hanya dikeluhkan warga, juga petugas yang kerap membersihkan saluran air di lingkungan permukiman tersebut. Terus setiap ada pembersihan dari petugas kebersihan itu ya, pasukan apa sih, oranye atau apa? Pasukan oranye atau pasukan ungu gitu ya? Biru ya. Ya, mereka langsung negor warga sih sebenarnya. Cuma mereka tuh mengeluh sendiri gitu. Buh, safety. Buh, safety ini, orang nggak punya safety. Teng apa? Warga berharap bantuan memerintas tempat untuk menyediakan fasilitas pengolahan limbah hitam. Bahkan disebutkan, kondisi ini tak hanya terjadi di Kedoya Utara, juga ditemui di Tanjung Diri Utara, Tambora, Jakarta Barat, serta Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, N News, melaporkan.